Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu semua dan teman-teman yang saya hormati Hari ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara menjalankan fitur-fitur yang ada di aplikasi Moodle yang mana hari ini saya akan berbagi informasi menjalankan tentang fitur-fitur yang ada di Moodle kita masuk saja ke aplikasi Moodle dan hari ini saya tidak akan menceritakan bagaimana login karena di video sebelumnya sudah ada tata cara login ke aplikasi Moodle oke ini tampilan Moodle saya nah ini menggunakan forum dan ini saya disening menggunakan quiz tandanya ini dan ini menggunakan page di mana pagenya ini anak bisa langsung membaca di sini seperti ini ya Bapak ibu jadi banyak sekali macamnya dan hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat lesson di mana yang pertama tentukan dulu Bapak ibu mau membuatnya saya coba di unit 2 ya tentang how to express congratulating and complementing others caranya yang pertama yaitu add an activity atau kalau settingannya bahasa Indonesia bisa tambahkan ya di sini tambahkan kegiatan di klik kemudian Bapak ibu pilih yang namanya lesson mana ini pelajaran lesson nah ini ya ada di bawah ternyata nah ini lesson di klik kemudian add tambahkan nah di sini Bapak ibu bisa menuliskan judul utamanya dulu apa misalkan quiz ya atau bolehlah apapun namanya ya silahkan misalkan di sini namanya latihan seperti ini latihan nah ini klik seperti ini ini boleh langsung di edit ya tidak juga nanti gak jadi masalah ya ini kita follow control apakah siswa diizinkan untuk mereview saya tidak berapa apakah siswa nanti mencoba saya tidak terus berapa kali siswa akan mengerjakan saya akan berikan izin satu kali gradenya Bapak ibu boleh maksimumnya seratus ya ini ada poin skala ya silahkan ini grade page ini KKM nya silahkan Bapak ibu pilih misalkan 75 seperti itu tidak ada praktik lesson common modulnya ya seperti ini spirit group saja listrik nah ini biasanya ini untuk anak itu bisa mengerjakan setelah mengerjakan apa atau siswa bisa mengerjakan ini setelah mengerjakan apa contohnya ini ya activity kegiatan misalkan siswa ini bisa mengerjakan latihan ini jika sudah membaca petunjuknya atau membaca kegiatan intinya atau materinya silahkan Bapak ibu pilih disini ya seperti itu kemudian activity completion nya sudah seperti ini langsung save saja nah setelah disave ya Bapak ibu seperti ini nah ini katanya harus diisi ya misalkan saya isi setelah petunjuk kegiatan ini langsung save jadi jika ada yang tidak diisi mereka tidak akan bisa menyimpannya langsung ya save nah setelah ini kan ini muncul baru kita isi klik dua kali disini pilih yang end equation page ya end equation page bentuknya seperti ini nah disini Bapak ibu bisa memilih mau multiple choice ya disini ada assign matching matching menjodohkan multiple choice ya ada pilihan ganda numerical short answer ya jawaban pendek benar atau salah saya mau menggunakan yang essay ya Bapak ibu karena bentuknya essay ya nah setelah dipilih kemudian add equation page tambahkan disini nah karena saya bentuk essay nya seperti ini ya Bapak ibu ini UKBM kedua saya ya UKBM 2 nah ini sebagai brainstorming untuk menstimulus siswa bentuknya seperti ini ini gambarnya yang ini saya ambil dari internet ya terima kasih sudah menyediakan gambar-gambar seperti ini mohon maaf saya lupa sumbernya dan ini saya buat sendiri menggunakan insert ya dan diambil save dan lain sebagainya setelah itu kalau misalkan tidak ada tambahan seperti ini Bapak ibu tinggal langsung copy dari internetnya tapi karena saya ada di modip di modip dengan bentuk-bentuk yang lain seperti ini agar lebih tertarik ya menarik dilihat oleh siswa saya menggunakan snipping tool ya Bapak ibu pasti sudah ada di laptopnya masing-masing di klik disini ada snipping tool nah ini nanti di klik ya contohnya seperti ini di klik pilih new nah Bapak ibu kemudian di seperti ini kemudian save save-nya mau di mana biasanya saya di picture kasih nama ya misalkan namanya gambar nah seperti itu misalkan gambar 3-3 langsung di save nah setelah di save ya Bapak ibu Bapak ibu kembali lagi ke aplikasinya disini pilih ya misalkan perintahnya perintahnya seperti ini ini tinggal di copy paste aja ya Bapak ibu ctrl c balik lagi ke aplikasinya ctrl v seperti itu kemudian saya mau memberikan pertanyaan ya ini pertanyaannya ctrl c balik lagi ke aplikasinya ctrl v disini ini buang saja nomornya ya seperti ini ini bisa di edit bisa ditebalkan bold ininya bisa dirubah mana silahkan mau pilih yang mana seperti ini ya mau miring silahkan tidak juga tidak jadi nah setelah ini saya akan memberikan gambar karena tadi ada gambarnya klik insert or edit image ya jadi tambahkan gambarnya klik seperti ini kemudian browse receptories ya dimana saya pilih yang upload file karena saya sudah tadi membuat disniping tool ya kemudian choose file pilih tadi gambar tiga-tiga ya nah ini jadi bapak ibu harus ingat gambarnya tadi disave-nya seperti apa kemudian open seperti ini ini saya silahkan ini mau dinamain apa ya mau p tiga-tiga silahkan ya delete nah disini bapak ibu bisa milih yang mana saja tapi saya pilih other aja ya seperti ini kemudian upload this file nah setelah di upload dia minta ini ini misalkan picture gambar 1 di kd 3.2 nah saya seperti ini biar mempermudah ya ini ukurannya mau diperkecil silahkan saya tidak tampilannya ini mau di top di atas middle di tengah bottom left or right ya ini terserah bapak ibu mau di tengah di bawah di kiri atau di kanan ya saya misalkan mau simpennya di bottom di bawah kemudian save image nah tampilannya seperti ini bapak ibu nah ya bagus kan ya oke nah seperti ini ininya next page karena soalnya lebih dari 1 nah karena saya ada soalnya 5 saya misalkan skornya 20 seperti itu ya mangga silahkan bapak ibu pilih yang mana skornya bapak ibu menentukan kemudian save page nah seperti ini ini sudah ada ya kemudian saya mau ke nomor 2 bagaimana caranya pilih lagi disini add equation page here disini ya pilih lagi si add equation page masuk lagi ke ukbm nya bapak ibu semua tinggal ini ya silahkan ctrl c balik lagi simpan disini ctrl v di copy paste kemudian saya akan memasukkan dulu soalnya ini soalnya seperti ini oke ctrl c masuk lagi ke aplikasi ctrl v ini mau ditebalkan sama saya seperti ini biar sama oh sorry ini kayaknya terlalu besar ya nah seperti ini saya akan sisipkan kembali gambarnya ya caranya tadi seperti tadi insert browse dimana pilih yang upload file ya choose file pilih tadi itu gambar nah ini yang ini open misalkan boleh lah yang ini ya terserah bapak ibu save s nya p33 silahkan ya saya pilih yang ini upload kemudian ini saya pilih di need bottom save nah jadi bentuknya seperti ini ya bapak ibu kalau misalkan sudah selesai kan tadi halaman nomor 1 ini nomor terakhir dianggap saja nomor terakhir ya ini bisa dipilih end of lesson nah seperti ini kalau misalkan sudah di nomor terakhir oke ini saya kasih skornya 20 misalkan seperti itu save page nah seperti ini tampilannya bapak ibu nah ini yang pertama soalnya ini yang kedua nah jika misalkan bapak ibu ada kesalahan ya dari nomor soal ini gampang tinggal edit di sini klik nah ya di edit klik di sini kira-kira kesalahannya apa oh ininya mau apa diganti jadi huruf besar semua silahkan ya kalau enggak enggak masalah kalau sudah ada pengeditan bapak ibu jangan lupa harus save lagi ya disimpan lagi seperti ini nah sudah ya nah bagaimana tampilan di anak ini ada preview-nya ya bapak ibu disini preview-nya ya ditinjau ulang kita pengen tahu tampilan di anaknya seperti ini preview-nya di klik nah bentuknya seperti ini bapak ibu jadi ini ada pertanyaan ada gambar anak langsung jawab bisa ini bisa kan jawabannya ya ini jawabannya ya kemudian submit nah ini sudah masuk ke soal yang kedua begitu ini dijawab lagi seperti itu ya bapak ibu bagaimana mudah bukan menggunakan aplikasi lesson yang ada di aplikasi pembelajaran model semoga bermanfaat terima kasih